Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman melalak Dimanapun berada Yang sudah subscribe Maupun yang belum subscribe Apa kabar semuanya Semoga masih dalam keadaan sehat Dan selalu Dimudahkan berseginya Serta dimudahkan urusannya Amin Pada video kali ini Kita lagi melalak di Pantai Gandori Pantai yang tidak asing Lagi buat kita semua Namun Apakah teman-teman Sudah tahu Apa asal-usulnya Pantai ini Disebut dengan Pantai Gandoriah Simak kisahnya Berikut ini Nama Pantai Gandoriah ini Memiliki kisah tersendiri Gandoriah merupakan Nama seorang gadis Dalam cerita Rakyat Minangkabau Kisah tersebut Kisah tersebut menceritakan Perjalanan cinta Seorang pemuda Bernama Anggun Nantongga Dengan Putih Gandoriah Yang tak lain adalah Saudara Sepersusuan Dikisahkan Anggun Nantongga Pergi berlayar Untuk menemukan Tiga mamaknya Atau pamannya Yang tidak kunjung pulang Dari perantauan Dalam perjalanan Yang melewati Banyak rintangan Nantongga Berhasil menemukan Pamannya Satu persatu Karena pengkhianatan Salah seorang teman Yang lebih dahulu Kembali ke kampung halamannya Putih Gandoriah Menyangka Kekasihnya Telah meninggal Dalam kesedihannya Putih Gandoriah Memutuskan Bersemedi Di Gunung Ledang Kisah ini pun Berakhir teragi Saat Nantongga Dan Putih Gandoriah Bertemu kembali Tetapi Harus menerima Kenyataan Bahwa mereka Berdua adalah Saudara Sepersusuan Yang tidak boleh Saling menikah Nah Nantongga Dalam cerita Rakyat tersebut Kemudian Jadikan nama Sebuah hotel Di tepi Pantai Pariaman ini Yang merupakan Hotel tertua Di kota Pariaman Yang dinamakan Hotel Nantongga Sedangkan Nama Putih Gandoriah Dijadikan sebagai Nama Pantai ini Yaitu Pantai Gandoriah Nama Gandoriah ini Diresmikan Pada Masa pemerintahan Bupati Zainal Bakar Yaitu Tahun Tahun 1990 Hingga 1994 Nah Sekarang teman-teman Palala sudah Taukan Sejarah asal Usul nama Pantai Gandoriah Pantai Gandoriah ini Adalah tempat Destinasi Wisata Yang selalu Ramai Dikunjungi Terutama Di musim Liburan Apalagi ketika Ada event-event Yang Selalu Ada setiap tahunnya Yaitu Festival Tabui Nah Puncak tradisi Tabui ini Biasanya Itu sangat Ramai Bahkan Pantai Gandoriah ini Menjadi Lautan manusia Karena Yang Menyaksikannya Datang dari Berbagai daerah Yang ada di Sumatera Barat Yaitu Ingin menyaksikan Tradisi Tabui Oke teman-teman Pak Lala Dimanapun Berada Inilah sejarah singkat Dari Pantai Gandoriah Dan seperti inilah Suasana Pantai Gandoriah Saat ini Tahun 2022 Terima kasih Yang sudah Menyaksikan video Kita sampai selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh